Intro Taukah Anda konten majalah Dalian Natolu Edisi 169 Agustus 2021 Silahkan simak berikut ini Majalah Dalian Natolu Edisi 169 Agustus 2021 Menemui pembaca dengan berbagai berita traveling Bisnis, Nasional, Kesehatan, Komunitas, Pendidikan, Rohani, Daerah, Bodapasogit, dan lainnya Salam Redaksi Titaan Leonard Junior Pemimpin Redaksi Dalian Natolu Mengatakan untuk edisi Agustus 2021 ini Pihaknya menyajikan berita traveling mengelilingi bumi Bisnis, Hiburan, Nasional, Kesehatan, Komunitas, Pendidikan, Rohani, Daerah, Bodapasogit, dan lainnya Laporan utama Nelson P. Situmpul S.E.M.M. Sang Pegiat Traveling Asal Tanah Batak Mengelilingi bumi 63 jam Dalam 8 kali penerbangan 13 hari Keliling dunia merupakan salah satu obsesinya Sejak masih kecil Kemudian obsesi itu menjadi detail Setelah duduk di bangku kelas 6 SD Ketika belajar ilmu bumi Yang pada saat itu disebut ilmu falak Laporan khusus Parlin Sihombing Founder dan Director Creative Squad Salah satu pelopor produksi live streaming Bersama 5 rekan lainnya Yakni Josri Panggabean Reinhardt Manik Indra Setiawan Christian Burju Sihombing Dan Irvan Cungkring Meluncurkan program di Youtube berjudul Scott Nonang Time Untuk mengisi kekosongan khususnya di saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Kesehatan Yayasan Kesehatan HKBP Ketua Legend TNI Purnawirawan Hinsa Siburian Membangun gedung diagnostik center Rumah Sakit Umum HKBP Balige Untuk mendeteksi penyakit Dan menentukan resiko Serta memantau perkembangan penyakit Yang selama ini Pasien banyak dirujuk ke Penang, Malaysia Rohani Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Eforus HKBP Melantik Panitia Pelaksana Konsultasi Nasional 14 2021 Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Dengan Ketua Umum Dr. Andus Dixon Nababan MSI Secara semi-virtual Di Gedung Raja Pontas Lumbantobing Kantor Pusat HKBP PA Raja Tarutung In Memoriam GR Maringan Naibaho Oppu Daniel Dodi Bapak Mertua Robert Pasaribu AMD Penasehat Dalian Natolu Berpulang ke pangkuan Bapak di surga Pada usia 90 tahun Di Serpong, Tangerang Dan dimakamkan pada Tugu Pemakaman Keluarga Di Huta Simagoding Pangururan Samosir Ada partuatna Dinamai Saurmatua Mauli Bulung Nasional Komite 4 DPD Dewan Perwakilan Daerah RI Ketua Sukiryanto Mengatakan DPD RI Memiliki tanggung jawab besar Untuk mendorong agar hasil pemeriksaan Terhadap penggunaan APBN Oleh Kepala Daerah Memperoleh opini audit terbaik Karena hal ini akan mempengaruhi transfer dana Dari pusat ke daerah Kesehatan Edi Rahmayadi Gubernur Sumatera Utara Seusai apel Kesiapan vaksinator tambahan Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi Pada wilayah Provinsi Sumatera Utara Di halaman Mapolda Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan Mengatakan Sumut menambah 5.000 lebih vaksinator Komunitas Horas Bangso Batak HBB Medan Ketua Thompson Marisi Parapat SH Seusai Mengikuti apel Kesiapan vaksinator tambahan Di Mapolda Sumut Medan Menyampaikan dukungan Kepada Polda Sumatera Utara Untuk mempersiapkan Vaksinator tambahan Bona Pasogit Dr. Andus Nixon Nababan MSI Bupati Tapanuli Utara Pimpin apel siaga bersama Seluruh petugas kebersihan Tapanuli Utara Sekaligus menyerahkan Kendaraan Operasional Persampahan Sebagai sarana dan prasarana Penunjang Untuk mewujudkan kebersihan jalan Taman kota Serta tata kota Yang bersih dan sehat Daerah Hadarma Wijaya Bupati Serdang Badagai Melakukan kunjungan studi TIRU Mengenai Terebosan yang telah dilakukan Tapanuli Utara Tentang Data desa Presisi Bekerjasama dengan Tim IPB Yang disambut Bupati Tapanuli Utara Dr. Andus Nixon Nababan MSI Diwakili Sekretaris Daerah Dr. Andus Indra Simare-Mare MSI Rohani Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH Pendeta Pensiunan HKBP Menyajikan tulisan Cara mengabarkan Injil yang tepat Di sebuah Masyarakat Majemub Cerber Rosdiana Hutapia SPD Cerpedis Perempuan Batak Menyajikan cerita Bersambung dengan judul Kisah dari Bapelkes Bagian kedua Cerber ini ditulis Berdasarkan pengalaman Pribadi penulis Dan putrinya Yang terpapar COVID-19 Pada akhir April 2021 lalu Tapi kini digali Dari temuan Dan pengalaman Selama berada Di rumah Isolasi Yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi Pesan etos Mister Spirit South Sitompul MSI CEM Etos Master Dan motivator Nasional Salam Etos Bigger Higher Better Buatlah hati menjadi penggerak dan pengendali dalam hidup Setiap manusia memiliki dua penggerak dalam tindakan Yakni Hati bersih dan isi pikiran Dalam isi pikiran Ada yang bersih dan ada yang sebaliknya Itulah sebabnya Kadang manusia berpikir positif dan berpikir negatif Demikian kami sampaikan konten majalah Daliana Toluhu edisi 169 Agustus 2021 Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua Jangan lupa untuk share, like, and comment Bagi yang ingin berlangganan silahkan hubungi kami segera Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812-1364-7435 Melalui HP ataupun WA Salam sukses dan terima kasih Terima kasih telah menonton